Untuk menghindari penyebaran COVID-19, pemerintah kota Bandung berencana mengeluarkan aturan tentang penerapan protokol kesehatan bagi pedagang kaki lima. Pemkot Bandung merencanakan pemberlakuan aturan ganjil genap bagi pedagang. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan, salah satunya kewajiban menjaga jarak. Pemerintah kota Bandung berencana mengeluarkan aturan ganjil genap bagi pedagang kaki lima. Nantinya setiap pedagang akan diberi nomor identitas sebagai penentu ganjil atau genap untuk dijadikan acuan waktu membuka lapak. Namun hingga saat ini, Pemkot Bandung masih terus melakukan pembahasan tentang aturan ganjil genap tersebut. Dasar aturan yang akan digunakan adalah Peraturan Wali Kota Bandung No. 37 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19. Diduga bahwa potensi klas terbaru adalah salah satunya di PKL. Di PKL itu terjadi memang banyak masyarakat yang membutuhkan sehingga menimbulkan kerumunan. Nah, bagi tempat-tempat lokasi yang memang menimbulkan kerumunan itu diwacanakan. Diwacanakan ingin ada pengaturan. Salah satunya adalah dengan pengaturan ganjil genap. Itu memang masih dalam pembahasan. Ada ganjil genap seperti sehari dagang, besoknya tidak di giliran seperti itu ada muncul. Atau jaraknya memang diperlebar gitu. Yang penting kita sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara itu rencana penerapan aturan ganjil genap tersebut menuai protes antara lain dari pedagang kaki lima di Cicadas, Kota Bandung. Koordinator PKL Cicadas, Soherman, menilai penerapan aturan ganjil genap itu tidak tepat. Sebab saat ini omset pedagang menurun sekitar 50 persen dibanding sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kalau menurut sementara kami ngobrol dengan para pedagang merasa keberatan karena juga jangankan ganjil genap gitu. Sehari-hari saja sudah menurun pendapatan. Kemungkinan kalau ganjil genap artinya hara selang satu pedagang untuk libur kan gitu. Jadi kemungkinan harus panjang ngobrolnya dengan para pedagang untuk mengasih pengertian. Hal serupa diungkapkan pedagang kaki lima di Malabar, Bandung. Pedagang menyebut hingga kini belum ada sosialisasi tentang kebijakan penerapan aturan ganjil genap dan kebijakan itu dinilai akan menyulitkan pedagang di tengah pandemi. Kalau bagi saya ya karena ya tidak setuju. Gimana tiap hari harus pengeluaran harus ya. Sehari enggak, sehari jualan. Tapi selama ini penjualan menurun nggak sih? Oh drastis. Berapa persen, Bu? Semenjak ada COVID ya, dari bulan apa itu? Bulan Maret, menurun sekali. Sekarang mah mending ya udah 50 persen lebih lah. Udah agak ini lagi. Waktu pertama-tama ada COVID, Mom. Uh, jelas sekali. Sehari sampai kadang enggak dapat uang. Berarti enggak setuju? Enggak setuju sebenarnya. Tapi kalau memang peraturan pemerintah harus begitu, ya mau gimana ya. Pemkot Bandung berencana memperlakukan aturan ganjil genap di 17 titik pedagang KK5 di antara di kawasan Cicadas, Malabar, Kebonjati, Pungkur, dan Ujung Berung. Frankie Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.